Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes kali ini saya kembali akan membawakan sebuah tutorial tentang cara jualan foto hp di Shutterstock dengan menggunakan aplikasi Shutterstock Contributor akan tetapi sebelum menggunakan aplikasi ini maka teman teman diwajibkan dulu mendaftar langsung Shutterstock melalui website resmi Shutterstock untuk tata cara mendaftarnya bisa langsung melihat di blog saya www.standes.com disitu ada sebuah artikel yang menjelaskan secara lengkap tentang bagaimana cara mendaftar di Shutterstock atau jika tidak mau repot-repot bisa langsung membaca, menonton salah satu video di akun youtube ini yang mana menjelaskan juga secara lengkap tentang tutorial mendaftar di Shutterstock hingga terverifikasi jadi teman teman tidak usah repot-repot lagi untuk berpindah channel langsung saja di akun youtube saya ini nah setelah anda mendaftar Shutterstock melalui website Shutterstock hingga terverifikasi maka saatnya teman teman mempersiapkan foto tentunya foto hasil jepritan hp yang siap dijual melalui aplikasi Shutterstock kontributor tadi nah sambil menonton video ini saya kira teman teman harus memastikan bahwa ada foto yang siap teman teman jual atau silahkan menjepret fotonya sekarang mungkin bisa mempause dulu video ini nah sebagai tutorial awal saya sudah mengambil foto ada beberapa foto yang sudah saya ambil dan saya memilih salah satu foto saya memilih foto makanan yang saya ambil langsung dengan menggunakan hp saya misalnya saya akan menggunakan foto yang ini ya saya gunakan foto ini nah foto ini sebelum kita upload kita perlu edit sedikit bisa melalui aplikasi editor foto apapun yang terdapat di hp anda misalnya saya menggunakan google snapshot google snapshot ini bisa dibilang aplikasi editor foto yang lumayan sederhana temannya untuk melakukan editan foto foto yang minimal yang minimal mulai dari kecerahan kontras saturasi highlight dan pengaturan cahaya lainnya bisa anda lakukan di aplikasi snapshot ini kita sesuaikan pencahayaan pada foto ini sehingga terlihat lebih real dan lebih jelas nah setelah kita edit setelah kita edit setelah kita beri pencahayaan atur kurvanya seperti ini ini terserah teman-teman yang mana menurut teman-teman terlihat bagus setelah itu kita export foto ini kembali ke penyimpanan foto kita oke kita export nah setelah kita export dan sudah tersave saatnya kita membuka aplikasi satu stock kontributor yang telah kita download sebelumnya nah kita milih submit kemudian klik kita pilih foto yang sudah kita edit tadi nah kita pilih ini kemudian otomatis memulai untuk mengupload ini membutuhkan beberapa menit tergantung dengan kecepatan internet teman-teman nah setelah terverifikasi uploadnya kita tunggu beberapa menit oke sudah muncul tulisan image sasofoli upload nah saatnya kita memberikan deskripsi sesuai dengan foto kita misalnya foto ini kita memberikan deskripsi berbahasa inggris semua deskripsi foto harus berbahasa inggris misalnya yang saya berikan pada foto ini saya sesuaikan dengan nama menu makanan yang sendiri yaitu chicken fillet with black pepper jadi harus berbahasa inggris yang sampai teman-teman menulisnya dalam bahasa yang lain maka otomatis tim satu stock akan menolak atau tidak menerima foto yang kita upload nah setelah itu kita beri keyword kita langsung suggestion keyword ada 30 keyword yang disarankan kita pilih saja karena menurut saya sesuai dengan keyword untuk foto saya yang saya upload kita pilih satu persatu dengan menyentuh saja bagian kotak bagian keyword yang dalam kotak atau kita juga bisa menambahkan custom jikalau dalam keyword tadi tidak terdapat keyword yang kita maksud kita bisa menulisnya secara langsung juga kita upload kita ketik misalnya tadi kata chicken belum ada kita klik fillet kita pilih tulis price oke 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 saya kira cukup untuk keywordnya oke kita oh saya lupa untuk black juga tadi saya masukkan paper sorry kelupaan padahal ini adalah poin yang penting dari keyword ini kita bisa menuliskan perkata atau word class misalnya paper black kemudian black paper seperti saya tuliskan di atas ya kita masih mengisi keywordnya dulu karena keyword ini menjadi penentu laku tidaknya atau mudah tidaknya klien mendapatkan foto yang kita upload jadi kita harus betul-betul memahami gambar kita dan menyelesaikan keyword setelah keyword kita isi kita masukkan lagi kategori yang sesuai tentunya ini masuk kategori foot and drink dan kategori 2 kita bisa memilih objek kesempatan objek oh ini objek kita pilih objek kemudian done kemudian kita submit oke kita tunggu nah matchnya sudah tersubmit kita tunggu beberapa menit atau beberapa jam hingga terupload seperti ini ada tulisan nah artinya berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati